Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kesembilan. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kesembilan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yeremia Pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Renungan hari ini berjudul Kekuatan Suara, ditulis oleh Kimya Lauder. Seringkali para orator paling hebat dalam sejarah adalah pemimpin-pemimpin yang telah menggunakan suara mereka untuk membawa perubahan positif. Orang-orang seperti Frederick Douglass yang pidotonya mengenai abolisi dan kebebasan memicu gerakan yang mendorong di akhirnya praktek perbudakan di Amerika Serikat. Bayangkan apa yang terjadi jika ia memilih diam. Kita semua memiliki kapasitas untuk menggunakan suara kita untuk menginspirasi dan membantu orang lain. Tetapi rasa takut untuk angkat bicara dapat melumpuhkan kita. Set rasa takut menguasai, kita dapat memandang kepada Allah sumber hikmat dan pengobar semangat kita. Ketika Yeremia dipanggil Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, ia langsung meragukan kemampuannya sendiri. Ia berseru, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Namun, Allah tidak membiarkan ketakutan Yeremia mengalami panggilan ilahinya untuk menginspirasi sebuah generasi melalui suaranya. Sebaliknya, dia memerintahkan sang nabi untuk mempercayainya dengan menyampaikan dan melakukan apapun yang dia perintahkan. Selain menegukan Yeremia, Allah juga melengkapinya. Allah juga memperlengkapinya. Aku menaruh perkataan-perkatanku ke dalam mulutmu. Firmannya untuk meyakinkan Yeremia. Ketika kita meminta Allah untuk menunjukkan bagaimana dia ingin memakai kita, dia akan memampukan kita untuk memenuhi tujuan hidup kita. Dan dengan pertolongannya, kita dapat dengan berani menggunakan suara kita untuk membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabat Yodibi, pernahkah Anda merasa takut menggunakan suara Anda? Lalu bagaimana Anda dapat mengandalkan kekuatan dan hikmat Allah untuk angkat bicara? Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, berilah ku kekuatan untuk menggunakan perkataanku demi membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarku. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.